Intro Ini adalah batu pandan lumut Awalnya iya tadinya berwarna putih bersih Lalu karena proses perawatan akhirnya menjadi semu Berwarna seperti oli Dan proses selanjutnya dia menjadi agak kehijauan Selain warnanya menjadi lebih gelap Intro Sedangkan ini adalah pandan lumut lawas Kita lihat bahwa sisiknya sudah hancur banget Sudah hancur banget ya Sudah tidak berbentuk Awalnya ini adalah sisiknya betok Karena perawatan yang sudah bertahun-tahun Akhirnya Ia menjadi seperti ini Dan warna hijaunya Sudah sangat segar Semua pandan memiliki klep Yang bagus Dan ini adalah jenis Panda nanas Dengan sisik yang mengambang Ada tiga warna disini Dasarnya berwarna merah Atau disebut juga dengan nukleus Kemudian ada warna kuning sisiknya Dan karena tuanya Di atas sudah semu hijau Lalu ini Adalah jenis Pandan lumut Pandan lumut lawas Dimana sisiknya sudah hancur Sudah ngegubur Dan ya Klepnya juga Bagus Warnanya sudah hijau Seperti warna cendol Yang ini adalah Pandan biduri sutra Dianggap kasta tertinggi Di keluarga pandan Dia biduri karena Klepnya tidak Terlalu Tampak Tidak menonjol Masih berupa kristal Disini tidak begitu jelas Tapi aslinya begitu Tampak bagus Kalau ini Pandan lumut lawas Juga ya Bebas lawas Warnanya sudah Cinco banget Indah Indah banget Apa ya Ini masuknya bebas lawas Jadi biar Kekuatannya ada di Sisiknya yang Kristal Sisiknya kristal Tapi yang namanya Pandan Nah itu dia Kristalnya Tapi yang namanya Pandan sudah tua Ya muncul Penyakit-penyakitnya Sama seperti manusia Kalau sudah tua Ya muncul penyakitnya Cantik Ini Juga menuju Lumut Awalnya Nanas Cukup enak Dilihatnya Cukup berkelas Juga Kalau dipakai Ganteng lah Nah ini Yang disebut dengan Pandan Nas Mud Sudah ngelumut Cukup Mantap sih Sebetulnya Tetapi Memang masih Butuh perawatan Kalau ini Enak Sisiknya Betop Dan mulai Naik Warnanya Oke Lumayan lah Buat dipakai Sehari-hari Kalau yang ini Pandan Lumut Lawas Juga Udah Ya Tua banget Kalau ini sih Udah gak jelas Tannya juga Bagus ya Perak Dulu Yang punya Kolektor Ki Ageng Dan Ya Untuk Pandan Lumut Sisik Betik Rapi Kayak gini Ya Jarang-jarang Alhamdulillah Punya juga Ini adalah Batu Pandan Sutra Serat Jarum Dianggap Sebagai Salah satu Batu Kasta Tertinggi Yang digunakan Jawara Betawi Masa lalu Nah Ini juga Jenis Pandan Anas Tadinya Tapi karena Proses Penuaan Juga Proses Perawatan Ya Warnanya Sudah Hitam Kehijauan Dan Warna kuninya Sudah Mulai Hilang Bener-bener Kalau yang ini Karismanya Gak tahu Luar biasa Banget Dina